Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi sebuah informasi Berkaitan dengan Reaksi keras ya Ini ada informasi dari Salah seorang anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Pak Dede Yusuf sebagai wakil ketua Komisi 10 DPR RI yang merasa kecewa Dengan komitmen dari Kemerikbudistek Tentang penundaan Pengumuman seleksi P3K tahun 2022 dan untuk itu Silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan Yang baru bergabung pertama kali menemukan Channel ini untuk menekan tombol Subscribe nya dan aktifkan lonceng Notifikasinya agar teman-teman Mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer Maupun juga pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2022 Nah sebagaimana yang kita ketahui Teman-teman semua Sampai dengan malam ini Ataupun juga pertengahan Bulan Februari Kemerikbudistek belum juga mengumumkan Pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2022 Yang dinantikan teman-teman guru P1 P2 P3 maupun juga P4 Nah disini Ada saran Ataupun juga reaksi keras mungkin ya Dari Wakil Ketua Komisi Cepu DVR RI Yaitu adalah Pak Dede Yusuf Yang merasa kecewa Dengan komitmen dari Kemendipudistek Terkait dengan seleksi ASN P3K Guru 2022 Yang hingga kini Belum ada kepastian Tentang hasil seleksi Akan diumumkan Kapan Dan sementara Nasib para guru-guru honorer Kian tidak menentu Ini disampaikan langsung Pada hari ini Selasa ya Melalui media Indonesia Seperti yang kita ketahui Bahwasannya Pak Dede Yusuf ini Adalah seorang Anggota Komisi Cepu DVR RI Yang sangat lantang Menyuarakan teman-teman Guru honorer Agar diangkat Menjadi ASN P3K Dan seperti Yang kita ketahui Saran-saran Daripada Yusuf Untuk Kemendipudistek ini Kalau dilihat Dari beberapa Rapat kerja Maupun juga RDPU Dengan Kemendipudistek Ini sangat Motivasi sekali ya Sangat membantu sekali Buat teman-teman Guru honorer Dan juga Saran bagi Kemendipudistek Ini sangat baik ya Sangat bagus sekali Dari Dari Pada Yusuf Pada Yusuf Menyatakan Sangat kecewa sekali Dengan komitmen Pemerintah Menyelesaikan Masalah T3K ini Karena Rencana Februari Sampai dengan Maret Itu sebenarnya Sudah selesai Lalu ditunda Dan belum ada Kepastian Biarnya Dan disini Kalau kita lihat Track record Dari Komisi Cepu DVR RI Yang Tahun lalu Itu membuat Pansus Ataupun Panja Kalau membuat Panja Pengangkatan Guru honorer Menjadi SMP3K Dan hingga Sampai saat ini Kemendipudistek Dalam hal ini Yang mempunyai Leading sektor Untuk penyelesaian P3K ini Masalahnya ini Berlarut-tarut Dan belum ada Kepastian Sampai dengan Pertengahan Bulan Februari ini Menurutnya Dari komitmen Kemendipudistek Seleksi P3K 2022 Harus selesai Di bulan Februari Sampai Maret 2023 Selanjutnya Akan dilakukan Seleksi P3K 2023 Nantinya Sehingga Bisa mengejar Target Recruitment 1 juta guru Sebelum PP Manajemen P3K Yang mengocanakan Untuk penghapusan Honorer Di November 2023 Penundaan ini Kata politisi Demokrat itu Tidak hanya Mengganggu Jadwal seleksi Selanjutnya Di sisi lain Ada para guru-guru Honorer Yang harus hidup Tanpa digaji Lantaran Sudah dinyatakan Lulus passing grade Dan ada Beberapa Fakta di lapangan Ada beberapa Guru-guru Yang lulus PG ini Misalkan Dari sekelas swasta Yang sudah Diberhentikan Dari sekolahnya Karena mereka Akan ditempatkan Ke sekolah negeri Namun Sampai saat ini Kepastian itu Belum kunjung Datang Dan ini Sangat Benar-benar Menganggu ya Teman-teman Guru honorer Semuanya Karena Sebagaimana Yang kita ketahui Jika ditunda Itu harus jelas Kepastian sampai Kapan Karena para guru Sudah banyak Yang telah lulus Di antara Guru-guru P1 Tapi belum Dapat Gaji Dan juga Belum Dapat Penempatan Tentunya Bahkan Yang dari Sekolah swasta Sudah dikeluarkan Dari sekolahnya Dan tidak Mendapat Pemasukan Apa-apa Sampai saat ini Imbunya Itu dari Pernyataan Dari Pada Diusuk DPR Sejauh ini Terus berupaya Menekan Pemerintah Agar bisa Menuntaskan Masalah ini Di komisi Sepuluh Sejak tahun Lalu Sudah diusulkan Menjadi Pansus Dan dibawa Kepimpinan DPR Yang Sampai Sekarang Juga Belum Mendapat Respon Nah Jadi Input Terakhir Untuk Pansus Ini Karena Pansus Itu Harus Berbagai Komisi Di antaranya Komisi 10 Komisi 2 Komisi 9 Komisi 8 Disana Dan Ini Belum Juga Mendapat Respon Dari Pimpinan DPR Dan Ini Yang Disayangkan Teman Teman Semua Sangat Disayangkan Sekali Dan Juga Ini Dikatakan Langsung Oleh Pak Dede Yusuf Sejak Setahun Lalu Bahwasannya Pak Dede Yusuf Gencar Terus Untuk Membuat Pansus Terkait Dengan Honorer Untuk Dekat Menjadi SNP3K Tersebut Nah Melihat Tata Kelas Leksi P3K Guru Yang Kian Hari Makin Kian Buruk Dede Menyampaikan Bahwa Sudah Saatnya Presiden Joko Widodo Untuk Turun Tangan Masalah Kesejahatan Guru Ini Sangat Penting Untuk Masa Depan Indonesia Untuk Generasi Indonesia Yang Lebih Baik Tentunya Kami Terus Mendorong Agar Sebaiknya Presiden Mau Turun Tangan Menyelesaikan Masalah Ini Segera Ini Lebih Urgen Dibandingkan Dengan Masalah Merdeka Belajar Saja Tandasnya Ini adalah Keberpihakan Daripada Dede Yusuf Sebagai Anggota Komisi 10 DPR Yang Terus Menyuarakan Terus Menyuarakan Teman-teman Guru Honorer Untuk Segera Mendapatkan Kepastian Adapun Pengumuman Seleksi P3K Guru Sejatinya Digadoakan Pada Awal Februari Akan Tetapi Hingga Saat Ini Pertengahan Februari Itu Masih Ditunda Dan Belum Ada Penyampaian Lebih Lanjut Nah Teman-teman Semua Kita Sudah Saksikan Pernyataan Dari Wakil Ketua Komisi Cepu DVRI Pada Dede Yusuf Kepada Media Indonesia Di Selasa Hari Ini Dan Mudah-mudahan Ini Nanti Menjadi Titik Semua Di Para Anggota Komisi Sepu DVRI Yang Lainnya Untuk Segera Mendorong Kemendik Budistik Agar Segera Mempublikasikan Atau Mengumumkan Hasil Dari Seleksi P3K Tahun 2022 Seperti Itu Nah Informasi Yang Kedua Ini Dari Provinsi Rio Yang Kekurangan Tenaga Pengajar Harapan Banyak Dari Guru Lulusan P3K Adanya Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerjaan Jadi Angin Segar Khususnya Bagi Tenaga Guru Honorer Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Rio Gubernur Rio Samsuar Mengutarakan Pemerintah Tetap Mengusulkan Adanya Guru Negeri Di Rio Meski Begitu Lanjut Samsuar Sudah Banyak Formasi Guru Negeri Sehingga Kebijakan Saat Ini Adalah Memperdayakan Guru Honorer Menjadi ASN P3K P3K Di Rio Nomor 2 Setelah Sulawesi Selatan Dengan Porsi Yang Terbanyak Dari Seluruh Indonesia Ini patut Di Acungi Jempol Di Provinsi Siro Ini Mengajukan Formasi Kedua Terbanyak Dan Lebih Kurang Mencapai 7200 Guru Honorer Yang Bisa Menjadi P3K Ini Sangat Diapresiasi Sekali Saat Ini Rio Membutuhkan Tenaga Guru P3K Pengajar Yang Memasuki Tenaga Pensiun Samsuar Berharap Banyak Konsultas Seleksi P3K Yang Dinyatakan Lalu Sehingga Kebutuhan Akan Guru Di Provinsi Siro Dapat Terpenuhi Kita Sangat Kekurangan Guru Karena Itu Saya Berkomitmen Agar Guru Honorer Yang Telah Mengabdi Bertahun Tahun Bisa Menjadi P3K Jika Tidak Memungkinkan Maka Kami Telah Membuat Kebijakan Melalui Dinas Pendidikan Untuk Menampung Talamatan Dari Serajana Pendidikan Untuk Mengabdi Sesuai Dengan Kompetensinya Masing-masing Seperti Matematika Biologi Bahasa Inggris Termasuk Guru Agama Agar Anak Didik Memenuhi Standar SMA Yang Ada Di Berbagai Daerah Nah Ini Perlu Diafesiasi Gubernur Dari Rio Ini Yang Terus Meng-follow Teman-teman Guru Honorer Untuk Diangkat Di SMP3K Yang Nantinya Ini Sudah Dimaksimalkan Sejumlah Formasi Terbanyak Kedua Selawesi Selatan Ini Sangat Baik Dan Mudah-mudahan Ini Dikuti oleh Pemerintah Daerah Lainnya Seperti Itu Yang Dapat Sampaikan Selanjutnya Mudah-mudahan Teman-teman Semua Tetap Bersahapar Dan Tetap Menunggu Pengumuman Resmi Dari Panselnas Maupun Dari Kemenik Budist Tentai Dengan Pengumuman Hasil Seleksi P3K Tahun 2022 Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh